Intro Rencana pemerintah untuk menambah jumlah penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan menjadi angin segar di tengah ramainya kabar hutang BPJS yang belum terselesaikan. Namun kabar baik ini nyatanya juga belum bisa dirasakan masyarakat secara utuh, sesuai dengan tujuan pemerintah. Masih banyak masyarakat miskin justru belum bisa merasakan bantuan iuran. Anggota Kemisi 9 DPR RI Sumaryati Ariyoso mengatakan, masih banyak masyarakat mengeluhkan belum mendapat bantuan iuran. Seperti yang dijanjikan oleh pemerintah, keperuntukan PBI sendiri dirasa kurang tepat sasaran. Kebetulan saya juga sudah banyak ke lapangan ya, memang di mana-mana itu penduduk mengeluh. Karena merasa ini saya miskin malah nggak dapat. Yang kurang miskin malah dapat gitu. Memang mengenai data ini, sebetulnya Komisi 9 sudah mengadakan pertemuan ya. Bukan hanya dengan BPS, dengan semua. Dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPS, Kantor Sekretariat Presiden, dan lain-lain. Melihat masih banyak keresahan di masyarakat. Terkait dengan tidak meratanya pemberian bantuan iuran, Sumaryati meminta agar semua komponen yang terlibat dalam pendataan kembali melakukan penyesuaian data. Baik dari RT, RW, hingga nantinya ada laporan kepada pemerintah. Jadi, kalau menurut saya harus ada namanya pemutakhiran data yang sifatnya mandiri maksudnya melibatkan masyarakat langsung. Jadi, betul-betul masyarakat yang miskin itu dicacah oleh RT, RW, kemudian diverifikasi dan divalidasi. Nadia dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan.